pertanyaan gue bawang ulur bukan bawang bambu makanya sering nonton kontennya bang paul jadi gak usah banyak pertanyaan gue subscribernya tapi masih banyak pertakunan disini mas ada yang bahas lambung petuk bulu musik 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 hendrawan nah ini edukasinya luar biasa jadi gak harus petuk ternyata ada banyak-banyak bambu unik yang bisa kita koleksi yuk kepala ya ini diantara ruas-ruasnya kan diatur sama ya sebaratnya hampir sama jadi setiap petuk itu mulai dari nanti naik keempat itu ruasnya dibuat sepanjang dikit nanti disini karena disini mau dibuat pendek ini dibuat pendek ini semakin bedek semakin bedek berdekatan ini alam ya alam 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 ya manusia suruh buat bambu seperti ini dicat itu seceh saya seperti itu yaaah bisa lah om bisa lah tapi tidak akan bertahan selama iya 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 manusia boleh buat bambu petuk tapi tidak akan bisa petuk yang dibuat oleh alam tidak menyuruh kelemahannya karena Allah sudah membuat seraknya itu Kalau ke atas kemana ke bawah kemana Mas Siko, itu yang langsung ke depan Yang jadi Pak Le teman Itu bambu apa namanya Kita turunin dulu biar gelas Kita lihat ya Yang jelas ini ampel kuning Saya nanti mau kecah Kalau misalkan bukan tepat juga gak apa-apa Saya mau buat gelas Saya mau buat kerajiran Karena disana ada si Darso Itu ahli kerajinan bambu Mata saya jadi terang banget Sumpah, yakin Yakin gak? Bani sumpahnya Mau enak, pacang Ya, kawan-kawan nanti Kenapa tol putih? Asli mbak enak, saya kirimin ke Jogja ya Buat para gimbang, kalau mau capek Dua matanya langsung cerah Apalagi ini Ini tengok dulu anak Ambil atasnya Ini gak ada ujungnya Dari ujungnya itu dibuatin cabang Ini unik Kalau bambu pada umumnya Bambu kan sampai ke ujung Di ujung habis ke ujung ya Yang terluncuk gitu ini Di ujungnya dia dibuat Cuma ini main pesan-pesan ini kok? Oh, ini lurus semua ya Itu diambil pada pas bengkokannya itu asli Buat pajangan lampu Nah itu asli Buat pajangan apa? Seneng, gue pas jeneng Gue alesan pajangan-pajangan Pajangan itu seneng Pajangan itu bantu loh Di pokoknya bisa angin Oh, gak ada bisnis Secewet, jangan sampai Berantem Berantem di Tau, tau, gue tarikin Iya, iya, iya Bismillahirrahmanirrahim Yuk, satu, dua, tiga Gak bisa ini nyangkut, mbak Harusin tebang dulu Di penyedak, di peningkatin Di peningkatin Oh, iya, gak ada ujungnya Iya Aneh, ya Ternyata unik Mbak Paul, emang selain petuk Bambu-bambu unik gini Itu banyak jenisnya ya? Banyak, banyak namanya Dan kepercayaan orang-orang Di dunia spiritual mistis Bambu-bambu ini banyak Dibunuhkan di segini mistis itu Tapi sebenarnya mistis-mistis ini Hanya disambung-sambungkan Dengan keberadaan Kayak sombong Gitu katanya Untuk pengasihan dan sebagainya Sebenarnya gak ada hubungannya Kesan Ada Unik aja ya, mbak Semuat, mbak Apa, mbak Ayo Ini namanya bambu bengkong, teman-teman Ini salah satu bambu unik Bukan bambu petuk Tapi unik Uniknya adalah Satu pohon bambu Ini gak ada lagi ujungnya di atasnya Jadi bentuk sampai situ Jadinya kayak rambut Kayak kepala manusia ya Asik Asik ya, mbak Wah, mata bambu Paul Asik katanya teman-teman Bisa buat oleh-oleh ke Jogja gak, mbak Ini bambu apa? Asik Siap, siap Untuk pangkeringan burung Iya, iya Jadi gak ada ujungnya Oh iya, unik banget ya Jadi kayak pohon palem Langsung atasnya Ada ya bambu gini ya Bambu gini ya, unik Bengkong namanya ya, bambu Bukan Kapanan, tapi Wah, gue pohon guler Bukan pohon bambu Nah, makanya kalau liat Makanya sering nonton kontennya bang Paul Jadi gak usah banyak pertanyaan Gue subscribernya Gak, tapi kok masih banyak pertakunan disini Mas, harganya dia bahas Kamu petuk mulu Bukan bambu begini Iya, Rika, ya salah Tapi dia tau juga bambu begini Kan ahlinya bambu Yolah, gini kok pertanyaannya mendetail Cara, gimana gue nanya? Ini, 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 ini Ini orang muda Karena, kalau misalkan nonton channelnya Mbah Paul Itu kebanyakan yang dibat soalnya beliau Edukasi tentang petuk Nah, itu Tapi kalau bambu-bambu unik ternyata Beliau tau juga Itu subhanallah, masya Allah Ini orang hemat-hemat banget gitu soal bambu Ini, ini Di lingkungan para kolektor Dari zaman saya sebelum ada Yang dicari oleh orang itu hanya bambu betuk Makanya bambu betuk banyak yang diduplikat Kenapa saya harus edukasi ke tempat Hanya khusus bambu betuk Karena ini gak laku Iya Ini gak akan ada orang yang menipu Ini Jadi banyak Jatuh berjatuhan Korban di cipu sebelum saya ada Dan bahkan saya sampai ada Mengedukasi ke masyarakat Di media sosial pun masih banyak korban berjatuhan Apalagi Kita tidak diadakan Hanya semakin banyak korban berjatuhan Kalau bambu ini laku Bambu ini banyak yang Apa Menipu dengan bambu ini Tentu saya akan obrak-obrak Untuk edukasinya Hanya kita pengetahuan aja Apa Silsilah bambu Nama bambu Manfaat bambu Karena bambu itu Secara Secara tidak usah petuk Tanya manfaatnya Bambu itu banyak manfaatnya Betul ya Untuk tiang bisa Untuk suling juga bisa Itu tau tau Itu lah senyuling Woodfuling Oke Pak Mearsah Kita tutup Mbah Goeng Hah? Tutup Mbah Goeng Kita tutup Mbah Goeng Dan kita lihat kalian pasir dulu Mbah Barangkali ada ular di sana Oke Assalamualaikum Salam Lestari Salam Konservasi Jangan lupa di subscribe channelnya Mbah Paul Hendrawan Mbah Wanto Goeng 212 Dan juga Cipo the Gang Tentu juga Pelestirian alam Ke Bang Panji Untuk Bang Panji Karena pengalaman Pernah punya penyakit Kena penyakit Beliau sembuh dengan obat Obat Yang dikaryakan oleh alam Anak bangsa Itu bantu Bang Panji Alhamdulillah Terus memberikan edukasi ke masyarakat Pentingnya Mencetarikan alam Pentingnya Menyayangi sesama Karena banyak manfaat dari alam Kita belum tahu Betul Oke Salam Lestari tetap bersatu semuanya Teman-teman Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati